yo guys welcome and welcome di channel newzoo oke kali ini kita akan bermain game modern warship ya guys ya dan disini gue mau nge-review salah satu kapal event gacha ya yaitu RF project 22350M dan ini adalah tipe free cat ya yang cuma bisa didapat dapat gacha cuy gacha kikir ya dan untuk gacha nya itu disini guys disini ya di event ini nah ini cuy hadiah utama ya hadiah utama cuy dari ini kalau tidak dari speknya sih opgs mirip-mirip kayak kayak gruskov tapi lebih versi sempurnanya ya dan untuk armamentnya sendiri ini ada dua slot rudal ya yang bisa di custom terus ada dua slot rudal bukan dua slot cuy dua rudal ya dua rudal yang dilock yaitu p800 onyx ya terus ada satu meriam terus ada empat torpedo ya empat torpedo masing-masing dua cuy dua dua ya dua slot terus ada satu helikopter terus ada empat pertahanan udara eh delapan cuy delapan pertahanan udara yang bisa di custom ya masing-masing empat terus ada satu pertahanan udara log yaitu 9k96 reddut ya dan ini totalnya 9 sui pertahanan udaranya frigate dengan 9 pertahanan udara ini udah op parah cuy udah op ya dari segi defense terus sama segi eh damage nya ini juga bisa nendang sih karena bahwa empat torpedo dan tempat rudal cuy udah bagus sih udah bagus cuy dan disini kita coba eh tes draft ya kita coba tes draft eh ngetes rudal onyx nya ya peonic nya itu apakah bagus ya peonic nya oke kita tunggu itu sampai 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 di eliminasi helikopternya oke udah disini kita coba ya kita coba rudal onyx nya ya udah coba oke Hai DMG nya 23.000 cuy ya lumayan ya lumayan dan reloadnya lumayan lama lumayan lama cuy bukan lumayan lumayan cepet tapi enggak cepet banget sih cuma lumayan cepet doang cuy dan untuk DMG nya 23.000 sih bagus sih menurutku cuy bagus aku nggak tahu apakah ini bisa di flare atau enggak tuh untuk tonic nya seperti itu cuy lumayan ya lumayan ya tuh kita coba ya Oke ya seperti itu review singkat dari rudal onyx nya ya udah yang dilock di RF Project 223 50m dan kita langsung gas coba di mode offline coy kita langsung coba di mode offline ya kita langsung coba di mode offline kita coba simulasi match nya ya apakah enak ya Apakah worth it untuk digacha atau kalian malah udah gata cuy udah gacha terus kalian hoki ya sekali spin langsung dapet woki parasir kalau bisa langsung dapet Oke disini kita langsung open pakai seperti biasa ya open map number one ya udah ketek musuhnya Oke kita karamin dulu helikopternya ya Oke santai santai Oke kita coba cuy apakah bisa di flare ya rudalnya penasaran cuy apakah rudalnya bisa di flare ya atau anti flare Oh itu ada CV ya Oh anti flare guys eh anti flare guys eh anti flare kita coba sih kita coba kita coba Oh enggak nge flare cuy dia cuy buatnya jahanan enggak nge flare dia enggak nge flare cuy buatnya cuy oh enggak nge flare cuy enggak nge flare cuy buatnya sengaja gak mau nge flare ya Oh enggak ngeflare lagi cuy Oke kita coba ya di kapal induk FS Punk apakah dia ngeflare enggak ngeflare coy aku gak tahu cuy ini peonyx bisa di flare atau enggak ya kalau kalian tahu tulis di kolom komentar cuy tolong spam spam oke dan menang ya guys ya dan untuk kesimpulannya untuk kapal ini ya kesimpulan singkatnya sih menurutku kapal ini word it ya dari segi pertahanan udah mantep banget dan untuk segi armament juga mantep banget cuy bisa bawa empat torpedo dan empat rudal dan sembilan pertahanan udara udah termasuk OP sih ini guys udah termasuk OP cuy jadi kalian kalau dapat ini pas gacha ya atau gacanya cuma hoki itu kalian termasuknya udah beruntung banget cuy jadi gimana cuy menurut kalian apakah ini apakah wajib banget untuk dimiliki tulis di kolom komentar cuy oke oke Terima kasih.